hohohohoho assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat trainer kembali lagi nih bersama saya bang trainer pokemon dimanapun kalian berada semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan banyak rejeki ya pada video kemarin bang trainer ini udah bahas nih sedikit tentang pokemon bertipe tikus yaitu rata-ata dan evolusinya pokemon bertipe burung seperti dari spiral dan evolusinya serta Pokemon bertentuk ular yaitu ekans dan evolusinya dan juga ada Pokemon listrik yaitu Pikachu dan evolusinya nah pada video kali ini bang trainer ini akan mengulas sedikit lanjutan Pokemon bertipe tanah dan bertipe racun tapi sebelum kalian lanjut nonton videonya jangan lupa nih buat sahabat trainer untuk subscribe like comment dan share ya nah apa saja kah pokemonnya yang pertama ini ada sandreo sandreo ini merupakan Pokemon tipe tanah Pokemon ini termasuk kategori Pokemon tikus sandreo ini juga berbentuk seperti hewan armadillo sandreo memiliki kemampuan dengan persembunyian pasir meningkatkan kemampuan Pokemon untuk menghindar di dalam badai pasir Pokemon ini tinggal di daerah dengan curah hujan terbatas ketika ada bahaya ia akan melingkar membentuk bola untuk melindungi perutnya yang lunak ketika kulitnya menjadi keriput karena lembab Pokemon ini akan pergi menuju gunung berapi berbaring di tempat yang mengandung banyak panas geothermal dan mengeringkan dirinya sandreo memiliki kelemahan terhadap Pokemon tipe air daun dan es dalam statistik pokedex hitpoinnya ini bernilai 2 serangannya bernilai 4 pertahanannya bernilai 4 serangan khususnya bernilai 1 pertahanan khususnya bernilai 1 kecepatannya bernilai 2 sandreo ini nantinya akan berevolusi kembali menjadi sunless yang kedua ada Pokemon yang bernama sunless Sunless merupakan Pokemon tipe tanah Pokemon ini termasuk kategori Pokemon tikus Sunless juga berbentuk seperti armadillo cuma di kulit keras di punggungnya berubah menjadi tajam Sunless memiliki kemampuan persembunyian pasir meningkatkan kemampuan Pokemon untuk menghindar dalam badai pasir cakar dan tanduknya sering patah dan cakar dan tanduk yang patah dapat digunakan untuk membajak sawah karena cakarnya yang tajam Pokemon ini ahli memanjat pohon Sunless sering dijumpai tertidur di atas pohon Sunless sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon tipe air daun dan es dalam statistik pokedex hitpoinnya ini bernilai 3 serangannya bernilai 5 pertahanannya bernilai 5 serangan khususnya bernilai 2 pertahanan khususnya bernilai 2 kecepatannya bernilai 4 selanjutnya disini ada Pokemon yang berbentuk seperti tikus yang pertama ada Pokemon yang bernama nidoran nah jenis ini merupakan nidoran perempuan nih nidoran ini memiliki kemampuan duri beracun penyerang terkena racun jika bersentuhan dengan Pokemon nidoran ini juga memiliki kemampuan semangat bersaing menjadi kompetitif dan menyebabkan kerusakan lebih besar terhadap Pokemon dengan jenis kelamin yang sama nidoran perempuan ini memiliki duri yang menghasilkan racun yang sangat ampuh racun ini dibuat untuk melindungi diri Pokemon yang bertumbuh kecil ini jika marah ia akan melepaskan racun yang sangat kuat dari ujung tanduknya nidoran sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon tipe tanah dan telepati dalam statistik Pokedex hit poinnya ini bernilai 2 serangannya bernilai 3 pertahanannya bernilai 2 serangan khususnya bernilai 2 pertahanan khususnya bernilai 1 kecepatannya bernilai 2 nidoran perempuan ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon nidorina yang kedua ada Pokemon yang bernama nidorina nidorina merupakan Pokemon tipe racun Pokemon ini termasuk kategori Pokemon jarum beracun Pokemon ini merupakan perubahan dari Pokemon nidoran perempuan nidorina ini juga berbentuk seperti tikus nidorina memiliki kemampuan duri beracun penyerang terkena racun jika bersentuhan dengan Pokemon dan juga memiliki kemampuan semangat bersaing menjadi kompetitif dan menyebabkan kerusakan lebih besar terhadap Pokemon dengan jenis kelamin yang sama tetapi lebih kecil terhadap Pokemon lawan jenis ketika nidorina berada di sekitar teman dan keluarganya mereka dapat melipat durinya agar tidak saling melukai Pokemon ini merasa tidak tenang jika dipisahkan dari teman-temannya nidorina sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon tipe tanah dan telepati dalam statistik pokedex hit pointnya ini bernilai 3 serangannya bernilai 3 pertahanannya bernilai 3 serangan khususnya bernilai 3 pertahanan khususnya bernilai 2 kecepatannya bernilai 3 nidorina ini nantinya akan berevolusi kembali menjadi Pokemon yang bernama nidoquin yang ketiga ada Pokemon yang bernama nidoquin nidoquin ini merupakan Pokemon tipe racun dan tanah Pokemon ini termasuk kategori Pokemon boar Pokemon ini merupakan perubahan dari Pokemon nidorina nidoquin ini juga berbentuk seperti tikus besar nidoquin memiliki kemampuan duri beracun penyerang terkena racun jika bersentuhan dengan Pokemon semangat bersaing menjadi kompetitif dan menyebabkan kerusakan lebih besar terhadap Pokemon dengan jenis kelamin yang sama tetapi lebih kecil terhadap Pokemon lawan jenis tubuh nidoquin ini dilindungi oleh sisik yang sangat keras dia mahir menghantam lawannya dengan terjangan yang kuat Pokemon ini menunjukkan kemampuan terbaiknya ketika melindungi anak-anaknya nidoquin sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon tipe air, es, tanah, dan telepati dalam statistik Pokedex hitpoinnya ini bernilai 4 serangannya bernilai 5 pertahanannya bernilai 4 serangan khususnya bernilai 4 pertahanan khususnya bernilai 3 kecepatannya bernilai 4 selanjutnya disini juga ada Pokemon yang bertipe racun juga nih kalau tadi ada Pokemon yang bernama Nidoran Nidoran tadi ini berjenis kelamin perempuan nah kalau sekarang ini Nidorannya berjenis laki-laki Nidoran merupakan Pokemon tipe racun Pokemon ini termasuk kategori Pokemon jarum beracun Nidoran ini juga berbentuk seperti tikus Nidoran memiliki kemampuan duri beracun dimana penyerang terkena racun jika bersentuhan dengan Pokemon Nidoran ini juga memiliki kemampuan semangat bersaing menjadi kompetitif dan menyebabkan kerusakan lebih besar terhadap Pokemon dengan jenis kelamin yang sama tetapi lebih kecil terhadap Pokemon lawan jenis Nidoran laki-laki ini memiliki otot yang dapat menggerakkan telinganya karena itu telinganya dapat bergerak dengan bebas ke seluruh penjuru suara sekecil apapun tidak akan lepas dari perhatian Pokemon ini nah Nidoran ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon tipe tanah dan telepati dalam statistik Pokedex hit pointnya ini bernilai 2 serangannya bernilai 3 pertahanannya bernilai 2 serangan khususnya bernilai 2 pertahanan khususnya bernilai 1 kecepatannya bernilai 3 Nidoran ini nantinya akan berevolusi kembali menjadi Pokemon Nidorino yang kedua ada Pokemon yang bernama Nidorino Nidorino ini merupakan Pokemon tipe racun Pokemon ini termasuk kategori Pokemon jarum beracun Pokemon ini merupakan perubahan dari Pokemon Nidoran laki-laki Nidorino ini juga berbentuk seperti tikus Nidorino memiliki kemampuan dari beracun penyerang terkena racun jika bersentuhan dengan Pokemon Nidorino ini juga memiliki kemampuan semangat bersaing menjadi kompetitif dan menyebabkan kerusakan lebih besar terhadap Pokemon dengan jenis pelamin yang sama tetapi lebih kecil terhadap Pokemon lawan jenis Nidorino ini memiliki tanduk yang jauh lebih keras daripada Intan jika ia merasa adanya bahaya semua duri di punggungnya akan berdiri seketika dan ia akan menantang lawannya dengan segenap tenaga Nidorino sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon tipe tanah dan telepati dalam statistik Pokedex hitpoinnya ini bernilai 3 serangannya bernilai 4 pertahanannya bernilai 3 serangan khususnya bernilai 3 pertahanan khususnya bernilai 2 kecepatannya bernilai 4 Nidorino ini nantinya akan berevolusi kembali menjadi Pokemon yang bernama Nidoking kalau tadi itu yang perempuan ini berubah menjadi Nidokuin kalau yang laki-laki berubah menjadi Nidoking yang ketiga ini ada Pokemon yang bernama Nidoking nah Nidoking ini merupakan Pokemon tipe racun dan tanah Pokemon ini termasuk kategori Pokemon Board Pokemon ini merupakan perubahan dari Pokemon Nidorino laki-laki Nidoking ini juga berbentuk seperti tikus besar Nidoking memiliki kemampuan duri beracun dimana penyerang terkena racun jika bersentuhan dengan Pokemon Nidoking juga memiliki kemampuan semangat bersaing menjadi kompetitif dan menyebabkan kerusakan lebih besar terhadap Pokemon dengan jenis kelamin yang sama tetapi lebih kecil terhadap Pokemon lawan jenis ekor Nidoking yang tebal memiliki kekuatan yang sangat dasyat hanya dengan satu ayunan ia dapat merubuhkan menara transmisi logam begitu Pokemon ini marah tidak ada yang dapat menghentikannya Nidoking ini sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon tipe air, es, tanah, dan telepati dalam statistik Pokedex hit pointnya ini bernilai 3 serangannya bernilai 5 pertahanannya bernilai 3 serangan khususnya bernilai 4 pertahanan khususnya bernilai 3 kecepatannya bernilai 5 nah itulah tadi Pokemon bertipe tanah dan Pokemon bertipe racun menurut kalian manakah yang lebih kuat? jika kalian memang benar-benar suka dengan video yang telah Bang Trainer bawakan jangan lupa kalian tekan tombol subscribe, like, komen, dan share ya ajak teman-teman kalian untuk subscribe channel ini semoga sahabat trainer sehat selalu salam hangat sahabat trainer sampai ketemu kembali pada video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati